mau tanya miss kita langsung gerombol jadi miss ini apa bisa bantu miss jari kan boarding dari makau oh kemarin ada boarding cuman anak-anak bilang disana tempatnya orang rokok jadi aku gak wangi promosi soalnya kan di indonesi aku kan notis aku wajih angka masih 9 bulan terus aku dari indonesi katanya kan aku sudah tanya koko katanya gak bisa ganti akhirnya kan kembali ke ajanku ajanku tuh dia bisa carikan aku majikan lagi tapi aku harus pulang indonesi aku pulang indonesi itu kan masih 9 bulan aku kan tinggal anak waduh gak usah nangis sampai sebenarnya anakku kan sementara ini sudah terbiasa gak ada kamu kalau aku pulang cuma 1 bulan nunggu bisa kok tapi kakakku kan jadi indonesi jalan keluarnya mau tunggu bisa di makau ejanku boleh aku tunggu bisa di makau tapi dia gak ada kerjasama di makau jadi aku harus dari boarding sendiri nah masalah aku aku gak punya kenalan di makau gak punya temen di makau ada temen kok nes tapi aku akan takut mis ya bukan mis unzon aku minta tolong mis duni karena mis duni ada tempat disana aku minta tolong numpak gitu lo mis mumpak banget dulur lo ya di jembatan di jembatan nah mis uni sorong ibu ini jadi jembatan oke mis uni ada tapi sekarang lagi kan dulu dia bilangnya 1200 terus berubah jadi 1300 nah kalau mis uni itu sebenernya kalau berubah jadi 1500 atau 2000 kan harusnya ngomong nih nah temen-temen itu ada banyak yang komplain bahwa mengatakan disitu apa itu kotor lah banyak banyak sekali agak temen banyak sekali ruangnya kayak gitu nah kamu mau gak wey terus kapan kamu perginya sebenernya masih lama kapan aku biumatis kan bulan 12 sampai 18 ini kan masih jauh hari aku kan mempersiapkan diri gitu loh mis misalnya misun ini gak bisa kan aku bisa cari gimana gitu loh misun ini ada kita kenalin 1300 kemarin dia bilang 1200 tapi naik lagi 1300 itu gak masalah yang penting aku bisa tinggal gak pulang Indo gitu loh terus yang jadi gantelanku sekarang tuh katanya agenku kan gini gak apa-apa sih kamu tunggu Rizan Dek Makau gak apa-apa tapi satu kamu harus jari tempat boarding sendiri terus yang kedua itu kan kamu masa tinggal Dek Makau itu cuma 4 oh iya kalau 4 menurut kamu bisa pulang kamu memang benar gitu masih eksen bisa bisa aku itu kenapa minta apa itu tunggu Rizan Dek Makau pertama alasan aku itu yang kedua aku kesini udah tiga hari bergerak terus aku berperasakan baik kepada lombang memang aku ingin dikerja tapi kan bisa tapi kalau aku gak bisa keluar aku kan posisi ada di Makau jadi tinggal cari kerjaan di Makau tapi kalau aku ingin di rumah udah tinggal lama aku posisi di rumah gimana aku terbangin lagi nah kenapa kamu tidak ambil keputusan untuk kerja di Makau nah kayak gitu kalau kalau disini masih ada kesempatan soalnya kan agenku bilang kamu masih bisa cari kamu masih bisa cari tapi kan bukan karena kamu kan dua poong waktu pertama dua poong waktu dua juga dua poong waktu gak mungkin gak bayar ya kalau Fisamu bisa turun yang di berarti jalan keluarnya aku ya udah kerja ke Makau aja gitu ya kalau menurut pendapatku aku lebih aku sebenarnya dari dulu bukan apa dibilangin Koko kamu kerja ke Makau aja dulu soalnya kamu tiga kali gagal mungkin bukan jalanmu juga maka dari itu mis aku agak pesimis bukan bukan karena kita kan rezeki itu mencari mencoba mencari bukan kita menyerahkan diri alah pasti gak bisa rezeki Tuhan mencari mengatur mau menurut Tuhan yang kei rezeki kita juga gak tahu bener gak tapi menurutku langsung langsung aja kalau kamu ke Makau buang-buang kos terus habis itu dua bulan pisang gak turun kamu malah gak bisa ke Makau gak bisa ke Hongkong soalnya soalnya apa itu aku kan tiga kali ini yang pertama itu tahun 2009 itu aku udah gagal soalnya cuma 18 bulan kerja itu namanya? gak penginepan soalnya jadi aku milih untuk tidak terus datang lagi 2016 itu pun cuma 19 bulan terus sekarang datang lagi 2003 ini datang lagi dengan 10 bulan aku yang pesimis ya enggak gitu loh mis jadi jalan turun aku mending langsung kerja iya kalau saya tidak karena saya pribadi bukan tidak percaya dengan apapun tapi tiga kali mencoba gagal coba pindah tempat dong benar gak sih? misi ini orangnya daripada kamu ntar ke Makau ternyata tetap bisa kamu gak bisa turun satu kamu buang uang kedua kamu masih buang uang beri tiket terus kamu tetap ketemu anakmu dan lain kali kamu gak bisa ke Makau juga gak bisa ke Makau tapi kan aku waktu itu kerja di Makau masih bisa ke Makau bisa tanpa pulang hindi tanpa pulang hindi itu jangka waktu ini berapa tahun? satu tahun lebih satu tahun berarti kan di Makau di kontrak cuma satu tahunan ya? bukan ada yang satu tahun ada yang dua tahun ada yang enam bulan tergantung majikan tapi masalahnya kalau majikan kamu sudah baik di Makau ya ngapain ke Makau dan gimana itu kan dia gak tau Mas bener berarti yaudah aku terus gue bilang ke Makau gimana ya gak usah ngomong apa-apa nanti aja soalnya kan gini aku udah bilang ke Makau aku gak usah dicarikan majikan aku mau kerja di Makau aja gak usah ngomong itu paspormu dimana? usah bawa ya gak usah ngomong sama Makau kamu keluar dari dari Makau yang penting kamu sudah siap semua ngasih ke keluarga kalau kamu ingin ke Makau yaudah ke Makau aja terus agen gue bilang gini eh kamu gak usah ke Makau dulu dari Makau itu gak ada poin gak ada gini gini kamu itu masih bisa kerja di Hongkong saya carikan gitu bukan seperti yang aku katakan tadi kamu masih bisa tapi 50-50 bukan 50-50 iya kalau bisa mau turun majikan baik masih mending berarti 4 kali dong kalau saya pribadi mencoba ke Makau dulu kalau Makau enak ya gak usah pindah kalau Makau gak enak pindah lagi ke Hongkong masih ada harapan tapi kamu fokuskan ke Hongkong kamu aja ya gak apa-apa aku aku cuma aku makan di sini minta solusi mis sebentar saya kalau saya kalau saya eh Makau itu ya harus gak usah mikir kajian ya yang mending yang mending kerja bagus dulu itu aja dong itu uang tapi itu gak bisa itu makanya Pak Pak Ton itu selalu ngomong anak-anak itu selalu berpikir yang jelek dulu makanya berpikiran dulu khamis orang yang awam Ok, iya. Soalnya kita, kita niat kerja tapi ini kok selalu ada hambatan, jadi kita gak tau loh mis. Kan yuk, cili hati lah mbak. Cili hati lah intinya, mis gitu loh. Tapi kalo udah, sebenernya belum. Belum? Iya udah belum. Sebenernya aku udah nekat mis. Aku jari aja tuh agent yang bisa memproses makau. Aku makannya nonton kontennya mis-mis lantok. Terus saya ke sini, dua kali aku tanya Tidak mau ke Miss Uni tapi? Tidak, itu hari kemarin, Sabtu kemarin Miss Uni ada itu tamu dari BPCS Oh ya ya, teman-teman sama Ibu BPCS Terus Minggunya juga sama BNI ya sama anak-anak Aku minggu tidak melihat itu, soalnya itu hari biasa Miss Aku kan kerja, oh bener-bener aku kerja itu bukan masalah majikan, bukan masalah pekerjaan Aku kerja dua orang, satu rumah Aku enggak suka debat, aku enggak bisa debat nih Terus jadi aku yang, ya bener-bener ya Aku juga orang yang, kalau aku memang marah, bener-bener marah Sakit hati itu enggak bisa, enggak bisa ngomong, enggak bisa, enggak bisa nangis Nah, suatu saat sebenarnya aku enggak ingin notice Memang ada enggak nyaman, ada enggak kerasan bekerja di situ Aku enggak nyaman sama temen Tapi aku sebisa mungkin, aku mau tahan Sampai enggak kuat Sampai enggak kuat Sampai sekuat mana aku enggak bertahan Nah, suatu saat majikan aku kan tahu cara kerjaku Terus dia itu menguji aku gini Eh, cece, sekarang kamu itu udah kuancur lu, jaga mamaku Eh, engkau saya, lo lekaya, wah Dia bilang gitu kan, mis Wah, dalam hatiku, aku nangis Ya Allah, aku dapat majikan baik Tapi Ma nambah aku baik, tapi aku coba aku enggak temen Majikan bilang gitu, aku otomatisnya langsung nangis, mis Di antara aku nahan mau tidak nangis sama nangis Sama karena kecewa Iya, karena mau nangis Nah, aku tuh nangisnya sambil, aku mau tahan kan, supaya air mata gak keluar Tapi dia tuh tetep keluar Jadi aku misek-misek sendiri lah, majikanmu ketakutan Majikanmu ketakutan Terus? Hah, cece, kenapa kamu? Aku cuma bilang gitu, kenapa kamu kok nangis, kayak gitu Apa ada yang salah dari omanku Dia bilang gitu kan Aku cuma dia, enggak, 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 enggak salah Loh, kamu, 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 kamu Terus dia itu, terus aku yang ngomong terus Sebenarnya aku di sini, gak nyaman sama CCC Iya, aku enggak, enggak Tapi kan, itu, si majikan aku sebenarnya kan tau Karena temanku itu, si kame gimana-gimana, benarnya tau nih Oke Laki-laki, terus dia bilang Ya udah lah, enggak benci, justru tambah kasihan, ya udah. Oh bukan, cacah satunya? Cacah satunya benci, ya enggak hati kalau aku majikan notis, setelah aku mau mengakerasan itu, setelah satu bulan majikan pada keputusan, dia baru ngomong sama cacah satunya. Majikan tuh bilang ini, cacah ya udah, kalau kamu disini enggak kerasan, kamu cari majikan lagi, tapi bantu aku nunggu, cacah baru datang lho, soalnya aku lihat kamu disini semakin kurus, aku takutnya kamu, ada sakit. Oh berarti majikan mempermanapik lho? Iya, memang baik, maka itu lho, misalnya jadi ngelosok tamis, aku enggak habis, betul. Aku kalau ke adegan marah, aku pernah nonton cerahatin Miss Juni Live, aku enggak habis, mbak kalau marah itu, ngomong, tapi aku cuma bisa nangis, sebenarnya aku mau nangis, itu aku, mis. Salah makhluk dirinya, iya, jadi, ingin marah, ingin mati orang, bukannya malah mati, malah enggak keluar. Jadi, Miss Juni tanya, saya ingin, di film Miss Juni, aku juga nangis, ya Allah, itu masih good, makannya itu. Bila, aku main wong, 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 wong. Kalau enggak suka sama orang, kehadiranku memang enggak diminta, aku mundur, aku tahu diri, aku mundur, nah, ini pekerjaan, aku butuh uang, sebenarnya aku mau bertahan. Tapi, kok, akhirnya mati itu enggak bisa ditahan, akhirnya majikan, aku suka. Jadi, nih, sebenarnya aku masih mau kerja, si UJ, soalnya aku butuh uang, anakku butuh biaya. Iya, aku tahu, kamu mau kerja, tapi kalau kamu enggak nyaman, kamu enggak mau temui isam, kamu bisa sakit. Kamu sekarang, bagaimana? Bapak, man, yang mau MNJ seperti isam, wong, 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 wong. Iya, iya, iya. Soalnya kamu sekarang semakin kurus, gitu. Aku soalnya kan ke sini cuma satu minggu sekali. Kamu tidak ada apa-apa, bahaya. Dia bilang gitu, kamu tadi matikan, lain aja deh. Kamu kerja yang sendiri, biar kamu teman, gitu. Mati kamu. Jadi, ini. Mati kamu baik, berarti? Iya, kan itu. Jadi, yang bentukan aku keluar-keluar itu dia, Ya, udahlah, enjoy aja, iya. Dia ngasih surat aku, aku itu, kamu, aku, kamu, aku bantu. Aku bisa bantu kamu apa, yuk. Dia bilang gitu, aku bantuin. Aku biarkan lebih satu bufis anda di sini. Aku tadi matikan, oke, satu bufis anda di sini. Ya, udah. Terus dia, katanya, sudah datang ke migrasi. Dia enggak bisa mengajukan itu. Iya, karena mati kamu di backlist enam bulan. Kalau gitu. Kalau mati kamu memfiniskan kamu sementara dia, Suapan saat masih butuh pembantu. Dia masih butuh. Dia kan bisa. Dia di backlist enam bulan. Iya, terus, akhirnya aku cuma di Bandu, Kalau aku dinyatakan itu, sebenarnya aku itu bekerja karas. Cuma tidak patuh. Tidak itu aja. Tidak bisa serjok, gitu. Dikasih surat itu, top. Ya, enggak apa-apa. Enggak bisa, enggak bisa. Ya, enggak bisa lah. Terus, kalau jadi gula-nggung. Ya, enggak apa-apa. Lepas sana. Gitu, misalnya. Enggak apa. Kalau proses, maaf ya, misalnya proses dari Makau itu, Kayaknya berapa? Kalau masalah biaya ke Makau, itu...